Terus Ustaz Abu sampai kaya gitu, kafirkan Antum? Beliau datang ke kamar Ana kan? Oh Ustaz Abu datang ke kamar Antum? Tabayun langsung Nanya, Antum bener gak Gak mengkafirkan Jamal Antum kan tau Jamal ngambil pipi Dan Antum tau kan kalo Ngambil pipi itu kafir Lanjutkan bincang-bincang gitu Nah ini Setelah Antum sadar Antum keluar dari Lapas Besi 2016 2016 akhir 2016 akhir menjelang 2017 dari Lapas Batu Tanpa PB berarti Lapas Besi Tanpa Hermisi Saja tapi tanpa PB Jadi Vonis 7 tahun Antum Hampir menjalani 6 tahun 6 tahun lebih 6 tahun lebih 2 bulan 6 tahun lebih 2 bulan gitu Oke Ini menarik nih Terkait Setelah Antum keluar Antum nih Akhirnya memang betul-betul lepas Dari paham-paham seperti itu Gitu Bahkan Antum Juga rajin dengerin Gus Bahak nih Bisa cerita gak Di sisi mana nih Antum suka dengerin Gus Bahak nih Ternyata banyak ikwan-kwan juga yang banyak dengerin Gus Bahak Ternyata yang gak pernah denger riwayat-riwayat Ternyata Islam itu Masya Allah gitu Selama ini kita ini kayak jadi katak dalam tempurung sebetulnya Ngopinya kurang jauh Pergaulannya kurang luas juga gitu Akhirnya kita Selama ini udah kayak menganggap bener gitu Padahal Kita nyangka telah berbuat sebaik-baiknya amalan gitu Jadi kita ini selama ini tertipu juga dengan Dengan doktrin-doktrin keras seperti itu Ya ini bisa Antum ceritain gitu Antum sering dengerin Gus Bahak gitu Kalau kita ini kan udah maklum ya Kayak seperti kita ini kan orangnya modulnya ilmiah Iya Kalau gak ilmiah itu Oh no Iya Biasa berfikir Mana dah dulu ya Iya Nah Jadi dengerin ceramanya Gus Bahak ini Ternyata memang Pendekatannya itu memang ilmiah juga Iya Betul Dan ilmiahnya itu endingnya itu berbeda dengan Iya hasil kesimpulannya beda Kesimpulannya Nah dari situ kan jadi pencerahan tersendiri ya Iya Pencerahan tersendiri bahwa Metode lain Metode lain yang sama-sama ilmiah Juga bisa menghasilkan hukum Yang berbeda tapi ilmiah Iya Tapi ilmiah Nah Karena kan dari NK itu sudah Sudah dengar ada istilah namanya Gola Batu Don ya kan Oh gitu Dari buku Dari buku ini ya Cantum itu ya Nah istilahnya itu anak googling tuh di ini Di internet Apa sih Gola Batu Don itu Pokoknya kalau melihat buku itu Anak cari itu Gola Batu Don itu apa Apa Iya Apa akhirnya Kemarin si Atto juga pakai istilah Gola Batu Don juga Iya Terus abis itu Nah Akhirnya sampai pada itu Narik kesimpulannya ya Bahwa Pendapat Pendapat-pendapat fikir itu Itu semuanya itu Gola Batu Don Gola Batu Don Semuanya Semuanya Gola Batu Don Kemungkinan kuat Jadi umpamanya Imam Safi ini ya Berpendapat Berbekam membatalkan gudul Iya Nah ini menurut Imam Safi kemungkinan kuat Membatalkan Bukan pasti batal Iya Kemungkinan kuat itu batal Sedangkan Imam Malik kan berpendapat Enggak batal Iya Jadi menurut Imam Malik Ya kemungkinan kuat Enggak batal Jadi Dari kedua Imam ini Siapa yang paling Siapa yang benar menepati hukum Allah itu Enggak ada yang tahu Enggak ada yang tahu Enggak ada yang tahu Maka itu dibilang Gola Batu Don Nah itu Gola Batu Don Iya Jadi anak buat kesimpulannya seperti itu Jadi Gola Batu Don ini Itu Enggak bisa naik ke Koti Kecuali setelah Umat Ijma Ijma Setelah Umat Ijma Bawanya Semua Semua pendapat fikih Satu suara Pendapatnya begini Pokoknya masalah narkoba nih Ganja ya kan Semua pendapat fikih Ngatakan ini haram Berarti udah gak Gola Batu Don lagi Udah Koti pasti haram Pasti haram Ayatnya jelas Pasti haram Nah Ditambah lagi dengan Cerama-cerama Gus Baha ini Yang Yang Memang ilmiah juga Ya kan Ilmiah juga Dan ternyata Memang masalah ilmiah Enggak ilmiah ini Ternyata juga memang Apa Apa ya Tiap orang beda-beda Apa namanya Ya Mungkin menurut si Fulan gak ilmiah Menurut yang lainnya Ilmiah ya kan Nah dari situ juga berkembang juga Sampai akhirnya anak itu Dapet Call dari intemiyah Intemiyah Jadi Ijma itu Itu hanya terjalin Jika Pendapat dari tasawuf Tasawuf Itu juga menyepakatinya Jadi Paham tasawuf ini Pendapat fikirnya juga Di Diperhitungkan Diperhitungkan dalam Ijma Jadi Gak bisa jadi Ijma Kalau Orang-orang yang Fikirnya Fikir orang tasawuf itu Enggak 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 menyepakatinya Enggak jadi Ijma Artinya Senyilaneh apapun Pendapat dari Tasawuf Itu Tetep Pendapat fikir Yang harus dihormati Dihormati Karena memang ada salah satu jaminan Dari Rasulullah Inna umati Lan tajitai mi'u ala dola latin Sesungguhnya umat ini Tidak akan pernah bersepakat Di atas satu kesesatan Iya Artinya apa Artinya Rasulullah itu Menjamin Bahwa Enggak mungkin Kalau ini adalah sebuah kesesatan Pasti Umat islam itu Udah pasti ulama-ulamanya Sepakat Iya Kalau gak sepakat Berarti gak bisa ada hisbah Betul Gak ada hisbah dalam masalah kemungkaran yang masih diperselisikan Berarti ada timbul masalah Karena memang salah satu kata Rasulullah itu gini Ida ru'aitum ikhtilafan Fa'alaikum bithwatul adham Kalau kalian melihat perselisian di kalangan umlah umat islam Atau di kalangan mayoritas umat islam Maka berpegang tegullah Wa'alaikum bithwatul adham Maka pegang yang mayoritas Karena ada jaminan bahwa yang banyak itu udah pasti benar Iya Yang menyempal itu yang jadi masalah Ghorib Ghorib Jadi kita nge-tanyi Tapi yang ghorib ini merasa Ghorobah Ghorobah IRA Bada al-islama ghoribah Masa yang undur ghoribah Kamaada al-fatuh balil gurubah Kan gitu dia pake Kekik-kekik gitu Nah makanya inilah yang kemudian Garansi-garansi dari Nabi Muhammad inilah Yang sebetulnya Gak mungkin salah Atau kita yang jangan-jangan salah Gitu Kan kita menganggap kan demokrasi itu sirik nggak sampai pada tarap ijma gitu kan berarti kan kemungkarannya demokrasi sirik kafir itu masih dipresisikan malah gori pendapat itu ya pendapat gori pendapat syarat karena mayoritas umat islam itu malah membolehkan ini betul ulama-ulama islam yang wahabi sekalipun yang ulama-ulama khalafnya terakhir-terakhir membolehkan demokrasi anak itu malah justru sadarnya itu ketika saibin bas itu membolehkan kan saibin bas terkenal paling ketat ya paling ketat ya kan jadi demokrasi sirik kafir itu kan hasil tarjih daripada se'al makdisi dalam bukunya judulnya demokratia jinnun Hai jadi demokrasi yang sebagai agama-agama demokrasi yang akan punya dua ribu ini mulai laku tuh nah disitulah kesimpulan ikhwan bahwa ini adalah kesyirikan ke kafiran agam sebagai sebuah agama padahal hasil tarjihnya se'al makdisi sih belum tentu rojih menurut ulama-ulama lain bagaimana mungkin itulah kita tuh cuma siapnya siap mencela enggak siap mendebak dan akhirnya karena ia itu saya taap jadi mereka banyak kecapean gitu kadang merasa sampai pada derajat yakin dalam setiap persoan-persoan itu jadi masalah Hai nah itulah jadinya antum jadi mulai Hai terbuka dulu iya mulai terbuka dulu kan anak itu waktu baca bantahannya se'abtul kautri bintu ajis kan nah tapi pasca anak itu keluar NK anak pelajari lagi tuh pendapatnya se'abtul kautri bintu ajis ini mengatakan kafiran tapi justru se'abtul kautri bintu ajis ini mengatakan kafiran rakyat menjadi anggota DPR jika mereka itu eh mengusulkan nanti mengusulkan istilahnya hukum-hukumnya sesuai dengan Al-Quran mereka itu da'i mereka di da'i yang menyuruh kepada kebaikan jadi eh kalau muslimin wajib memilih mereka dalam pemilihan umum pendapat sih bintu seperti itu sementara se'abtul kautri bintu ajis mengatakan begini jadi maksyat itu tidak bisa menjadi baik hanya dengan niat yang baik nah menurut se'abtul kautri kan begitu jadi terus anak mikirnya begini anak mikirnya se'abtul kautri bintu ajis mengatakan ini maksyat karena berpendapat bahwa mereka itu membuat hukum ya kan membuat hukum kan anggota DPR kan kalau kita lihat dari pelajaran mencapai bukan apa sih tugas anggota DPR membuat hukum ya tapi setelah anak baca apa pendapatnya saya bimbas mereka ini da'i cuman mengusulkan aja mengusulkan artinya terlepas nanti hukum ini diterima oleh eh apa seluruh anggota DPR atau enggak itu enggak enggak mesti namanya anak jadi anak baca DPR nih karena mengusulkan supaya homer itu tidak di tidak tidak dilegalkan ya kan harus dilarang jualnya harus cukup ya kan karena memperjuangkan itu kan anak kan artinya mengusulkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah ya kan ya ya kan ya nah ini menurut sebas ini da'i da'i makanya kalau dikatakan membuat hukum mana mikirnya bikin membuat hukum dari mana ya padahal ulama-ulama usul berkatakan setiap ada maslahat maka disitu ada syariat Hai misalnya Hai membuat Hai apa peraturan bikin konon wajib helm ya nggak pakai helm begini 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 ada sangsinya eh itu kan untuk maslahan dan ini apa la dararo wa la diror enggak boleh membahayakan diri sendiri karena kalau kita enggak pakai helm kan membahayakan diri kita sendiri ya gitu eh semangatnya adalah itu adalah perbuatan baik gitu eh apa ta'awun ala birri wa taqwa tolong-menolong dalam hal kebaikan gitu mengajurkan dan sebagainya karena untuk menyelamatkan menjaga nyawa apalagi makosidu syariah tujuan daripada syariat itu ada yang ternamat menjaga jiwa dibuatlah undang-undang yang sesuai dengan Al-Qur'an eh itu kan boleh iya di syariat gitu kan karena ada kemaslatan lalu gimana juga jadi kapir kan gitu nah itu kan kadang temen-temen tuh karena yang global ini dibawa ke khusus betul jadi yang global-global ini jadi yang khusus-khusus ini dibawa ke global semuanya sesuai dengan yang global ini iya padahal harusnya kan diperinci ya diperinci ini yang kemudian tidak kejelian daripada ikhwan-ikhwan ini yang akhirnya jadi budang mengkafirkan itulah kuatnya brainwashing tuh ulama masih mengkajinya dia udah sampai tarah pada kesimpulan iya siapa saja yang menyelisi mereka berarti menyelisi Islam iya siapa saja yang memerangi mereka berarti memerangi Islam padahal gak ada dari khusus bahwa mereka ini adalah dipilih oleh Tuhan dipilih oleh Allah sebagai kelompok yang sudah pasti benar iya nah itu luar biasa tuh Ki kelompok-kelompok ini kelompok ini pernah nanya diskusi kan masalah iya iya anak tanya begini seumpahnya gini Ki ada raja raja ini namanya demokrasi raja ini namanya demokrasi kemudian raja ini mengumumkan kepada rakyat negara ini gak ada hukum pokoknya siapa yang hukumnya itu menurut menurut kebanyakan rakyat itu bagus ini jadikan hukum terserah dari agama mana Islam Kristen Buddha silahkan usulkan apa hukum yang bagus buat negeri ini nah ada nih orang Islam usulkan hukum sesuai dengan Al-Quran diusulkan ke raja ini ya raja kami punya hukum Islam begini begini apa kemudian orang ini jadi kafir menurut Antum gimana ya kalau gitu enggak loh ini demokrasi ya sama seperti itu orang bilang gitu nah temen mereka belok tapi kan kalau demokrasi beda ada sumpahnya ada sumpah apa setia kepada Pancasila anda mikir waduh ini pembahasannya lain lagi kalau ini ini pembahasannya lain lagi akhirnya kan akhirnya dari satu pembahasan lansat pembahasan lain karena kan mereka kan mengkafirkannya mutlak mengkafirkan tidak ada cabut-cabutnya dengan sumpah sumpah PNS itu menurut mereka nonton DPR nya kan kafir mutlak meskipun mereka sumpah atau enggak ya kan tapi setelah anak-anak buat semacam perumpama seperti itu mereka berpikir ya memang nggak kafir tapi kan ada sumpah sumpah jabatannya itu artinya sebenarnya mereka ini kalau kita ajak diskusi apa ya sehat sebenarnya mereka bisa cuman mungkin karena olah alam ya takut-takut dibully takut dibully bisa jadi atau takut di kafirkan oleh kelompoknya jadi seperti itu udah gitu takut nggak apa nggak dapat bantuan karena mereka juga kuat juga penanaan iya yang yang PB yang apa udah langsung di stop bantuan-bantuan dia iya bener walau istrinya diambil takut istrinya diambil juga itu kan banyak akhirnya si mau ngurus PB udah setinggal besok pulang ya kan akhirnya istrinya udah ditelepon suami anti udah murtad karena udah ini 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 terus gimana ya udah anti nikah aja sama saya makanya gimana karena nggak takut orang jadi ketakutan ada itu ada yang sempet PB ya kan kemudian istrinya gugat cerai enggak enggak cerai karena kan menurut ini ridah bukan cerai lagi fasah ya kan iya akhirnya dicabut PB nya cabut ada itu siapa namanya kap yang Ande Miros bukan iya Ande Miros ya iya 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 nah itu dia nah baik terus Antum pesan-pesan kepada kau muslim ini podcast kita ini kali ini apa nih pesan saya ya jadi paham intoleran ini ya intoleran terkhususnya takfiri ya takfiri itu kita terjerumus kepada takfir itu mungkin bisa hitungan hari bahkan jam iya langsung jadi takfiri kita Ketika kita bertemu dengan orang yang bisa nyuci otak kita Dalam hitungan jam Bisa kita jadi takfiri Tapi untuk lepas dari pengetahir ini bisa bertahun-tahun Bertahun-tahun Saya sendiri Bisa jadi kalau anak itu bisa sekitar 10 tahun Baru bisa sembuh Lama juga ya Artinya Anak-anak kita Atau saudara-saudara kita Atau siapapun Kalau kita melihat mereka mulai aneh Ya kita carilah solusi Supaya jangan sampai menjadi takfir Karena untuk lepas itu susah Jadi pesan antum Hati-hati mencari guru Mencari majelis takh Kalau sudah dimulai dari intoleransi Tidak menghormati pendapat orang lain Lalu mencaci Membitah-bitahkan Ini cinggal bakal Antum sendiri kan lama Itu prosesnya Mikir-mikir masuk ke jalan dulu Digugin dulu Mikir-mikir baru sadar juga Berapa tahun nantum bisa lepas Dari makinan takfir Ya Ada Nggak sampai Temen-temen banget ya Walaupun kita ngalamin sampai seperti itu kan Pergaulan dengan orang tua Dengan saudara Dengan kawan-kawan Jadi buruk Sampai akhirnya Karena kita ini antusias Untuk belajar Punya apa Masih punya sifat-sifat Al-Fat Rahman Ya kan apa Iya orang kayak ini Mantas di kafirkan dan sebagainya Sesama kaum muslimin Mungkin itu yang juga Melamatkan kita Dan juga Yang melamatkan saya itu juga Karena saya dituduh yang enggak Enggak Yang intel lah Itu justru mempercepat saya Untuk jadi mas Ini sama kayak antum-antum Dikafirkan Saya juga mungkin Dikafirkan Dikecam Dituduh sebagai orang yang Bertanggung jawab Wah apa ya Macem-macem lah Padahal kita 10 tahun juga di penjara 6 tahun juga Menjalani sama mit Kayak antum Tapi kok Jadi kayak gini Kelompok-kelompok ini Tapi antum Dikafirkan Kemudian dituduh jauh Sekarang Enggak bergeming Artinya mulitan juga Enggak peduli Dengan cacahan mereka Karena Tidak takut dengan Cercaan orang yang Suka mencerca Bisa jadi Memang jalan ini Memang banyak ujian Terjal dan sebagainya Dan kalau saya Selalu menanggapi Pujian Atau menanggapi Yang namanya celahan Berarti kalau kata Gus dur Kita ini baru hamba Amatiran lah Masih-masih Memperdulikan omongan Orang lain Udah lah kita ikhlas aja Kita gak peduli Ya bodo amatan Memang gue pikirin Gitu kan Udah kita sadar Harus jadi diri sendiri Jangan lagi Kayak kemarin Cintang perenang Ya kan Harus Pengennya Kita ini Apa Ya pokoknya gitu Gak bawa ketentangan Sama sekali Penghajat pegang Seperti ini Jadi pesan Kepala kaum muslim Seperti itu Ada satu hal lagi Ada satu hal lagi Yang mungkin Paling penting Selain kita itu Berusaha keras Menghindari Pahaman Tapi kita ini kan manusia Sebagai manusia Kita kan lemah Sementara Sehatan itu Tipe budayanya Luar biasa Luar biasa Tanpa pertolongan Allah Itu mustahil Kita itu Bisa selamat Dari berbagai macam Sebuah hat Fitnah Dan segala macam Termasuk Anak pribadi Anak pribadi Itu sebenarnya Bisa sampai Setaraf ini Meskipun Begitu lama Itu berawal dari Minta sama Allah Jadi ketika Masih gonjang Gancing Masalah jamal itu Mana itu Salat hajud Setiap malam Diankah itu Setiap malam Salat hajud Khusus minta Diberi petunjuk Dalam masalah jamal ini Mana yang benar Anak cuma minta Masalah jamal aja Waktu itu Kaudarullah Setelah bebas Muala justru Allah kasih ilmu Lebih banyak lagi Hanya bisa lepas Total dari Paman takfiri Dan gak ada Keraguan lagi Gak ada keraguan lagi Artinya Ya kita Mencari yang benar Dengan semangat Memburu Boleh Bagus Tapi jangan lupa Minta sama Allah Minta sama Allah Dengan tulus Minta diberi Pemahaman yang benar Karena Mustahil ya Kita itu minta Pemahaman yang benar Gak dikasih Kita minta Reziki jadi kasih Minta hal-hal yang Berbau dunia Dikasih Apalagi itu Kita minta Hidayah Mustahil Gak dikasih sama Allah Ini salah satu Dikasih doa Diijabah oleh Allah Makanya Maksudnya 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 Mustahil ini Sesuatu yang Menyelisih Al-Hat Karena memang Minta Sungguh-sungguh Sama Allah Mustahil kan Minta sungguh-sungguh Gak dikasih Karena Teorinya Minta harta Saja dikasih Apalagi Minta sesuatu Yang memang Allah Mewajibkan kita Untuk melajiminya Dunia dan akhirat kita Minta dunia Saja dikasih Masa dunia Dan akhirat Kita gak dikasih Masya Allah Baik pemirsa Dialog yang Sangat luar biasa Perjalanan Mendapatkan Hidayah Perjalanan Yang begitu Berliku Dari seorang Mantan Teroris Dulunya Yang kemudian Menemukan jalan Kebenaran Beliau Masuk penjara Sampai Kemudian Dikafirkan oleh Kawan-kawannya Sampai Ustaz Abu Bakar Ba'asyir Kemudian Ustaz Abu Husna Juga mengusir Dari Jama'a Salat Dimusuhi oleh Kawan-kawan Terdekatnya Dan kemudian Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjuki Jalan yang Benar Insya Allah Antum istiqomah Dan saya berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar memberkahi Keluarga Antum Harta Antum Dan mudah-mudahan Insya Allah Kita khusnul khotimah Semuanya Bikian pemirsa Subhan Sawri Channel Bincang-bincang kita Pada sore hari ini Semoga Bisa menginspirasi Dan bisa Mencerahkan Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala